Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys dengan saya di avandm channel ini dokumentasi tanaman melon di hari ketiga ya tiga tanggal 2 berarti ya 3 HSS eh 3 HST Hasra tanam sudah daunnya sudah sebesar berapa senti nih ya daunnya ya dan sudah mulai muncul daun kedua ini golden aroma ya guys golden aroma warna hijaunya memang agak terlalu tua ya karena udah saya kasih ini sekitar 800 ppm ya 800 ppm yo guys cakep ya Nah dan ini yang saya jelaskan dalam video-video lalu itu sekarang posisinya bukan ya bukan sini sama sini ya tapi sini ke arah utara selatan ya bukan barat timur jadi dan ininya pun tuh nempel sudah nempel semua ya satu-satu itu kelihatan nggak yang hijau itu tali ajirnya ya kali ajirnya ini Hai dan yang udah arahnya juga sudah tidak kesana ya tidak ke barat timur tapi sudah ke utara selatan yang mengikuti melon ini kenapa karena matahari dari sini ya Hai kalau matahari dari sini Hai di pagi dia akan kena dua-duanya dua pohon itu ya ya kemudian siang Hai dia akan kena kesini karena dua-duanya juga ya Hai tapi beda kalau dia utara-barat utara utara-barat timur ya jadi kalau ada matahari yang satu yang kena sebelah sini sisi sebelah sini kemudian kalau di bagian barat udah siang baru dia kena kesini kan Nah kita coba mengikuti teman kita tuh Hai yang saya pernah berkunjung di Ngawi dia pakai metode ini dan ini saya langsung terapkan ya Hai karena nanti matahari itu akan penting pada pertumbuhan fotosintesis juga nanti manisnya buah guys manisnya sebuah itu di bukunya Pak Yos ya yang terbaru itu dikatakan matahari itu berperan juga dalam memaniskan buah melon ya bukan saja dengan rasio NO3 berbanding NH4 tapi juga nutrisi juga misalkan dengan menggunakan meninggikan kalium atau potasium atau juga dengan meninggikan sulfur ada yang menggunakan sulfur ada yang bilang melon takut sulfur tapi ada yang bilang memaniskan itu pakai sulfur eh sulfur ya SOP Hai ada yang juga pakai magnesium ya tapi yang jelas matahari itu berpotensi berperan sekali ya Hai terutama nanti setelah polinasi ya setelah polinasi Oke nanti kita lihat aja guys Hai eh 30 hari kedepan ya Apakah metode ini lebih baik daripada metode sebelumnya ya Hai kalau ini penampakannya tiga hari ini golden aroma Hai kalau kita lihat sakata ya Hai misalkan kaya Hai sakata lebih cakep ya cakep bisa kata memang kalau ada yang nanya ke saya pemula bagusnya pakai apa sakata aja dah sakata glamour Hai sakata glamour itu Jepang import dan tanaman Hai kuat cukup kuat ya Hai ini tanaman golden luna 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 ya Oh udah lebih cepat tumbuhnya ya Hai lebih cepat tumbuhnya tuh guys tuh Hai manis ya manis manis oh manis ini bagus-bagus ya tumbuhnya ya Hai ini umur sekian ini umur ini penjagaan terhadap hama sebenar-benar ya Hai jadi di Greenhouse ini saya lebih senang menyemprot ini deh netnya dindingnya daripada menyemprot buah-buahnya apa pohonnya gitu Hai Hai kalau itu disana di ujung yang intanon ya Hai ini nanti kita lihat nih mana dulu yang akan berbunga Hai mana dulu yang akan berbuah mana dulu yang nanti akan panen duluan Hai guys cukup sekian dulu ya Hai bila tapi wadayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani melon Indonesia hai hai hai